Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan NJ Channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait BPIB teman-teman, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang kemarin menurut Presiden Jokowi menginginkan bahwa BPIB itu punya landasan hukum punya payung hukum terkait tugas, pokok dan fungsi dari BPIB itu sendiri nah Gayung pun bersambut teman-teman ketika Undang-Undang HIP Haluan Ideologi Pancasila ini ditolak oleh masyarakat, dimana-mana ada banyak aksi yang menolak terkait Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila walaupun itu masih berupa rancangan tetapi di dalam rapat anggota DPR, ini ada 8 fraksi DPR ini yang mendukung terkait rancang Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila nah ini kalau tidak ada gerakan masyarakat yang menolak Undang-Undang HIP, maka dipastikan ini bakal lolos Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila tetapi masyarakat ini menginginkan bahwa Undang-Undang HIP ini dicabut, dibatalkan dan tidak usah dibahas kembali karena saat ini Undang-Undang HIP ini sudah ada di tangan pemerintah tinggal pemerintah nanti apakah menolak atau menerima Undang-Undang HIP tapi dengar-tengar pemerintah ini belum membahas Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila nah teman-teman terkait itu semua kemarin juga ada usul bahwa Undang-Undang HIP RU HIP ini dirubah nama menjadi PIP Pembinaan Ideologi Pancasila yang ini dikhususkan untuk Undang-Undang di BPIB jadi BPIB nanti menurut usulan akan dibuat Undang-Undang yaitu Undang-Undang PIP yang masih berupa rancangan dan itu juga disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin ketika menerima kunjungan dari Ketua MPR Bambang Susatyo bahwa Presiden Jokowi menginginkan bahwa BPIB itu punya landasan hukum punya payung hukum untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari BPIB itu sendiri nah terkait dengan keinginan Presiden Jokowi teman-teman untuk membuat Undang-Undang BPIB itu ini menimbulkan polemik di masyarakat ada yang setuju ada yang tidak yang tidak ini punya alasan bahwa BPIB selama ini sudah ada payung hukumnya yaitu perpres peraturan presiden jadi BPIB itu di bawah presiden berarti perpres itu juga Undang-Undang perpres itu sebuah aturan untuk mengatur Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan selama ini teman-teman bahwa legalitas BPIB itu tidak ada yang mempersoalkan walaupun ini sudah ada perpresnya peraturan presiden dan ini di bawah presiden tidak ada yang mempersoalkan tetapi saat ini Presiden Jokowi malah menginginkan bahwa BPIB itu ada payung hukumnya berupa Undang-Undang mungkin yang dimaksud adalah RUU HIP kemudian dirubah menjadi RUU PIP mungkin itu yang dimaksud namun teman-teman kalau kita melihat peran dan fungsi BPIB itu sampai sekarang ini belum begitu terasa di masyarakat apa peran dan fungsi BPIB selama ini karena kita melihat bahwa peran-peran BPIB ini sebenarnya sudah ditangani oleh MPR dengan program 4 pilarnya itu yaitu Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI dan BINIKA Tunggal Iga ini sebenarnya sudah dilakukan oleh MPR dan BPIB sendiri juga melakukan sosialisasi tentang pengamalan Pancasila tetapi sampai saat ini kita belum merasa peran dan fungsi BPIB di masyarakat nah teman-teman kenapa BPIB itu dipertanyakan peran dan fungsinya ya karena memang kita melihat belum ada peran dan fungsi yang signifikan di masyarakat yang dirasakan oleh masyarakat jadi ini yang patut dipertanyakan apalagi kemarin Pak Yudian Wahyudi menyampaikan pernyataan-pernyataan yang kontroversi misalkan agama adalah musuh Pancasila kemudian Assalamualaikum diganti dengan Salam Pancasila ini juga menimbulkan polemik di masyarakat menimbulkan kontroversi di masyarakat kenapa membahas-mbahas masalah-masalah yang sebenarnya itu tidak ada masalah jadi Assalamualaikum selama ini kan tidak ada masalah kemudian agama ini kan juga tidak ada masalah dalam berbangsa dan bernegara karena kita sebagai masyarakat yang berpancasila tentu harus berketuhanan berketuhanan itu artinya beragama jadi disini tidak ada pertentangan antara agama dan Pancasila apalagi mengatakan agama musuh Pancasila inilah yang menimbulkan kontroversi, polemik yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat jadi kalau seperti ini dikembangkan terus maka orang akan melihat kok seperti ini peran dan fungsi BPIP badan pembinaan ideologi Pancasila yang seharusnya mensosialisasikan pengamalan-pengamalan Pancasila justru menimbulkan kontroversi justru menimbulkan polemik ini yang disayangkan sehingga kita melihat apakah perlu BPIP itu punya payung hukum berupa undang-undang saya sendiri berpendapat tidak perlu kenapa tidak perlu? karena sudah cukup perpres dari Presiden Jokowi itu sudah cukup karena BPIP itu di bawah Presiden yang sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah seberapa besar peran dan fungsi BPIP itu sendiri jadi koreksilah di dalam apa yang dilakukan orang-orang yang ada di BPIP kalau kita ingin bicara profesional maka BPIP sebagai badan pembinaan ideologi juga harus profesional artinya diisi orang-orang yang kompeten di bidangnya teman-teman jadi tidak diisi orang-orang yang punya peran-peran ganda satu sisi sebagai ketua umum partai politik sisi lain menjadi bagian dari BPIP saya pikir ini kurang profesional kalau ingin profesional lepaskan ketua umumnya lepaskan partai politiknya mari ini memajukan BPIP sehingga peran dan fungsinya nanti akan lebih profesional jadi bagaimana kita melihat seorang profesional itu kalau nyambi-nyambi satu sisi jabatan di luar seperti ini di dalam seperti ini dan belum lagi kegiatan yang banyak bagaimana dia akan fokus menangani BPIP kalau peran dan fungsinya ganda jadi kalau profesional maka fokus pada BPIP apalagi kalau diisi orang-orang yang kompeten yang fokus menangani masalah pembinaan ideologi Pancasila jadi tidak nyambi kemana-mana itu maksud saya teman-teman nah terkait dengan keinginan Presiden Jokowi untuk membuat landasan hukum atau payung hukum terhadap peran dan fungsi BPIP ini juga ada yang tidak setuju dari politisi partai demokrat kita lihat teman-teman berita dari kumparan nah ini ada judul yang cukup menarik teman-teman demokrat tolak ide Jokowi terbitkan undang-undang untuk BPIP cukup perpres jadi demokrat ini juga tidak setuju kalau Presiden Jokowi membuat undang-undang sebagai payung hukum dari BPIP karena dengan perpres ini sudah cukup jadi ini merupakan pendapat dari partai demokrat atau politisi partai demokrat yang tidak setuju jika BPIP itu punya payung hukum berubah undang-undang apalagi kalau kita kaitkan dengan RUU HIP kemudian dirubah menjadi RUU PIP untuk membuat landasan hukum atau payung hukum untuk BPIP kita baca teman-teman beritanya keinginan Presiden Jokowi agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP memiliki landasan hukum dalam bentuk undang-undang menemui pro dan kontra ketua DPP partai demokrat Herman Kairon menilai BPIP cukup diatur dengan perpres jadi ini politisi dari demokrat mengatakan cukup dengan perpres tidak perlu dengan undang-undang sebenarnya dengan perpres sudah cukup karena memang domain pembentukan lembaga negara melalui perpres kata Herman saat dimintai tanggapan pada Jumat 10 Juli 2020 Herman mengatakan sudah ada undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga melalui perpres Herman juga menilai BPIP sudah menjalankan aktivitasnya sebagai lembaga negara bahkan hingga saat ini tak ada yang mempermasalahkan payung hukum BPIP jadi BPIP ini sudah berjalan setingkat dengan lembaga negara sudah beraktivitas dan tidak ada yang mempersoalkan payung hukum BPIP itu apakah undang-undang atau perpres karena tidak ada masalah sebagainya memang tidak dipersoalkan terkait tendasan hukum kalau sudah perpres ya perpres tidak perlu undang-undang kembali dia lalu menyinggung soal gaji BPIP yang mencapai ratusan juta sempat menuai polemik nah ini teman-teman dipertanyakan juga oleh politisi bahwa gaji dari anggota BPIP itu ratusan juta tetapi peran dan fungsinya ini belum terlihat secara jelas karena itu kita juga menyarankan kepada pemerintah tidak perlu membuat undang-undang cukup dengan perpres karena ini sudah berjalan sebenarnya masyarakat itu tidak mempersoalkan apakah BPIP itu punya undang-undang atau punya perpres yang dipertanyakan itu sebenarnya adalah peran dan fungsi apa yang dikerjakan orang-orang BPIP selama ini jadi ini yang ditunggu dengan gaji yang ratusan juta kalau kerjanya ini tidak maksimal ini yang dipertanyakan masyarakat apalagi kalau dibentuk payung hukum semacam undang-undang tetapi kalau kerjanya seperti ini nilai manfaatnya itu yang kurang dengan biaya yang cukup mahal gaji yang cukup mahal kalau saya boleh berpendapat teman-teman orang-orang BPIP itu sebaiknya diganti semua diisi oleh orang yang profesional di bidangnya dan tidak perlu nyambi tidak perlu rangkap jabatan cukup satu jabatan di BPIP karena digaji cukup besar karena ini adalah lembaga negara yang dibuat dari perpres maka harus fokus harus bekerja giat untuk menangani masalah ideologi pancasil itu itu teman-teman yang saya sampaikan beberapa pendapat dari para politisi juga begitu banyak yang menolak terkait RUU BPIP karena cukup perpres saja yang penting peran dan fungsi BPIP itu dimaksimalkan karena masyarakat tidak mempersoalkan perpres atau mempersoalkan undang-undangnya yang dipertanyakan justru peran dan fungsinya BPIP itu sendiri jangan sampai pernyataan-pernyataan dari BPIP itu malah membuat kontroversi di masyarakat seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Yudian Wahyudi selaku orang BPIP yang menyatakan kontroversi pernyataan-pernyataan yang tidak membuat teduh di masyarakat itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax